Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Kali ini saya akan berbagi konten mengenai penyebab kipas sungguh rikis dunduk kepada Gajah Mada. Pasukan Majepahit yang mengepung Bali secara serentak dari arah timur, utara, dan selatan membuat penduduk Bali jadi panik. Namun, para prajurit Bali yang selalu siaga segera berpencar dipimpin oleh kepala pasukan masing-masing. Dalam babat Arya Kenuruhan diceritakan, Gajah Mada dan pasukannya yang menyerang dari arah timur mengawali dengan membakar hutan-hutan pegunungan sehingga asap menjulang tinggi ke angkasa. Asap itu segera dilihat oleh para Arya dan para prajurit Majepahit. Melihat kode itu, mereka segera melakukan serangan dari posisi masing-masing. Pertempuran sengit lalu pecah, patih Ketunjung Tutur yang memimpin pasukan Bali di timur akhirnya terbunuh di Toyo Anyar. Sementara Kikopang yang menguasai wilayah Seraya juga dapat dikalahkan oleh prajurit Majepahit sehingga Bali bagian timur jatuh ke tangan Majepahit. Sedangkan Kigirikmana yang memimpin pertempuran di pantai utara Bali dapat ditundukkan oleh Arya Damar. Kibuahan yang bertempur di wilayah Batur dihabisi oleh Arya Kutawaringin. Dengan demikian wilayah Bali utara akhirnya dikuasai Majepahit. Peperangan yang tak kalah dasyatnya terjadi di Bali bagian selatan. Perlawanan rakyat Bali di sektor ini dipimpin oleh dua orang patih perkasa yakni Kitambia dan Kiguduk Basur. Setelah pasukan yang mereka pimpin terlesak dan banyak yang terluka dan mati, mereka berdua akhirnya dikepung oleh para Arya Majepahit. Karena diserang beramai-ramai, Kitambia akhirnya tewas di tangan Arya Kenceng sedangkan Kiguduk Basur yang terkenal kebal mengembuskan nafas terakhir karena kelelahan tanpa mengalami luka sama sekali. Berselang satu minggu, semua pesisir pantai Bali sudah dikuasai oleh Majepahit. Tinggal kerian pasung gerikis yang bertahan di tangkulak. Keberanian dan keahliannya dalam mengatur strategi perang membuatnya tidak tergoyahkan. Itu membuat Gajah Mada bingung dan berpikir bahwa tidak mungkin dapat mengalahkan kerian pasung gerikis dengan adu fisik. Sesuai dengan pesan Ratu Majepahit, Gajah Mada kemudian menyusun siasat untuk menundukkan kerian pasung gerikis tanpa membunuhnya. Pada malam hari setelah pertempuran dihentikan, Gajah Mada berunding dengan Arya Damar guna membahas permintaan Ratu Majepahit. Keesokan harinya, para prajurit Majepahit serentah meletakkan senjata dan mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Melihat pasungan Majepahit menyerah, kerian pasung gerikis merasa senang dan bangga dengan kehebatannya. Kebanggaan itulah yang membuat kerian pasung gerikis kehilangan kewaspadaan. Sama sekali tidak terlintas dalam pikirannya bahwa ia sedang masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh Gajah Mada dan Arya Damar. Karena kerian pasung gerikis begitu percaya pada kemampuannya, ia minta Gajah Mada dan pasukannya datang menghadap. Gajah Mada dan pasukannya pun datang menghadap sembari mengucapkan terima kasih kepada kerian pasung gerikis. Menganggap Gajah Mada sebagai sahabat, kerian pasung gerikis menggandeng tangan Gajah Mada ketika masuk ke puri kerian pasung gerikis. Gajah Mada dan para Arya merasa sangat senang mendapatkan diri mereka dijamu sedemikian rupa oleh kerian pasung gerikis. Kemudian tiba saatnya bagi Gajah Mada untuk memasang perangkap dengan muslihat yang tak pernah diduga oleh kerian pasung gerikis. Setelah melontarkan pujian terhadap kehebatan kerian pasung gerikis, Gajah Mada lalu menanyakan tentang anjing-anjing hitam peliharaan kerian pasung gerikis yang konon mengerti pada pekerti manusia. Gajah Mada memohon dengan sangat agar ia dan para Arya yang menyertainya diberi kesempatan untuk melihat dengan mata kepala sendiri kehebatan anjing-anjing tersebut. Kerian pasung gerikis yang merasa semakin bangga lantas memanggil anjing-anjingnya dengan janji akan diberi makanan. Anjing-anjing itu pun segera berdatangan masing-masing dengan tempurung kelapa wadah makanan di mulut mereka, tetapi mereka tidak dikasih makanan sama sekali. Semua itu disaksikan oleh Gajah Mada dan para Arya. Karena kerian pasung gerikis tidak menepati kata-katanya, Gajah Mada jadi marah dan segera berdiri menuding kerian pasung gerikis yang telah berdusta pada anjing-anjing peliharaannya. Gajah Mada mengatakan bahwa kerian pasung gerikis telah kehilangan keutamaannya. Tidak berhenti sampai di situ, Gajah Mada kemudian menghunus keris dan menantang kerian pasung gerikis untuk mengadu ketangkasan. Kata-kata Gajah Mada seakan menyapu habis keperwiraan kerian pasung gerikis. Ia tidak dapat membantah kata-kata Gajah Mada. Ia merasa terpukul oleh ketinggian budi Gajah Mada. Mengakui kekeliruannya, kerian pasung gerikis akhirnya menyerahkan jiwa raganya kepada Gajah Mada dan menyatakan bali tunduk kepada kedaulatan Majapahit. Mendengar pernyataan kerian pasung gerikis, prajurit dan para area dari Majapahit bersuka ria karena telah berhasil menundukkan Bali yang selama ini dikenal sebagai negeri yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Pada saat para prajurit dan para area sedang menikmati perayaan kemenangan, tiba-tiba datang utusan dari Majapahit bernama Kikuda Pengasih yang tak lain dari adik ipar Gajah Mada atau adik kan bebat istri Gajah Mada. Kikuda Pengasih segera menyampaikan pesan dari Ratu Majapahit agar Gajah Mada segera kembali ke Majapahit karena sudah cukup lama meninggalkan kerajaan. Sebelum kembali ke Majapahit, Gajah Mada mengatur penempatan para area, kecuali area damar, di daerah-daerah tertentu untuk mempertahankan Pulau Bali. Mereka diminta untuk menjadi pimpinan di daerah-daerah yang telah ditentukan seperti area Kutawaringin di Gel-Gel, area Kencang di Tabanan, area Puda atau area Belog di Kabe-Kabe, area Delancang di Kapal, area Belentong di Pacung, area Sentong di Carang Sari, area Kenuruhan di Tangkas, Kerian Puntah di Mamal, kerian Jerudah di Temukti, kerian Tumenggung di Petemon, area Demung Wang Bang Kediri di Kertalangu, area Surawang Bang Lasem di Sukahat, area Wang Bang Mataram diberi kebebasan memilih tempat di mana saja, area Mekel Cengkerong di Jaran Bane, dan area Pemacakan di Bondalem. Oleh Gajah Mada, semuanya diberi petua tentang tata cara pemerintahan sebelum bergerak ke daerah-daerah yang telah ditentukan. Terima kasih telah menonton!